Antusiasme masyarakat untuk berkurban pada tahun ini meningkat dari sebelumnya. Panitia kurban Masjid Nurul Hikmat Desa Pagarawan menerima 21 ekor hewan kurban. 6 ekor diantaranya sapi dan 15 lainnya berupa kambing. Warga juga berkurban di tiap lingkungannya dengan total 7 ekor sapi. Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Hikmat, Edy mengatakan jumlah masyarakat yang berkurban meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pajerin salah seorang warga mengaku senang melakukan kurban pada tahun ini. Berapa ikut? Dua. Dua ya? Kambing, ngapain la ke? Nabuk kurban no? Oh ya. Siapa nyuruh? Pak? Pak, pak, kacor. Bisa takut dong mau? Aikik. Nabiasi? Nabuk kurban biar dapat pahala. Kambing, kita lanjut dengan acara, kita lanjut dengan acara, kita lanjut dengan kurban, kita lanjutkan untuk kurban. Kita lanjutkan? Menyembeli hewan kurban pada hari Raya Idul Adha Hukumnya sunnah mu'akat atau sunnah yang sangat dianjurkan Hewan kurban yang akan disembeli Harus dipastikan sehat, bebas dari penyakit mulut dan kuku Pegi Sandria melaporkan dari Kabupaten Bangka Terima kasih telah menonton!